selamat datang kembali ke channel saya di video ini saya akan menjelaskan cara menghitung join welding berdasarkan referensi gambar isometrik yang sudah saya miliki disini sudah saya beri nomor joinannya ukuran pipanya yang saya punya disini adalah pipa 4 in dan pipa 6 in dimana dimulai dari discharge pump discharge pump disini pipanya akan tersambung nantinya ke pipa existing jadi disini yang warna hijau adalah line baru atau pipa baru yang akan kita pasang yang nantinya akan terhubung dengan pipa existing yang berwarna biru untuk ukuran pipa existing disini adalah ukurannya 250 sedangkan pipa barunya disini ada pipa 4 in disini sebelum reducer sini pipa 4 in setelah reducer ada pipa 6 in untuk rangkaiannya sendiri disini ada flank flank ini disini ada flank ada gasket ada flank dan flank disini saya koneksinya menggunakan flank yang loose flank atau lab flank seperti ini kurang lebih gambarnya untuk yang loose flank dan lab flank jadi kita nyambungnya perlu lap join atau stop end yang warna abu-abu sini adalah stop end jadi kita mulai ini simbol donut atau dot ini menandakan join well yang saya punya di gambar jadi saya jelaskan dulu mulai dari discharge pump disini ada connection flank loose flank kemudian flank lagi jadi join yang nomor pertama yang nomor satu itu adalah loose flank bertemu dengan stop end bertemu dengan stop end atau lab join bertemu dengan lab join kemudian yang kedua juga sama sama dengan nomor satu yaitu stop end bertemu dengan stop end kemudian yang nomor tiga disini ada stop end bertemu dengan ukuran size reducer yang kecil yaitu 4 in jadi disini kita punya join 4 in sebanyak 3 join yaitu yang pertama 1, 2, dan 3 untuk rangkaiannya sendiri disini ada manual valve ini manual valve dan ini control valve oke kemudian kita hitung join yang ukuran 6 in pipanya mulai dari nomor 4 ini kita hitung 1 untuk dari yang 6 in yaitu reducer size yang 6 in bertemu dengan pipa terus 2, 3 ini adalah elbow elbow bertemu pipa jadi elbow 6 in bertemu dengan pipa 6 in kemudian ini juga sama 78 elbow 45 bertemu dengan 10 pipa 9, 10 juga sama elbow 45 bertemu dengan pipa ada 2 join yang 11, 12 sama seperti tadi elbow 90 bertemu dengan pipa 6 in ini juga sama 13, 14 elbow bertemu pipa 15, 16 juga elbow bertemu pipa 1 join, 2 join jadi totalnya adalah untuk 6 in ada oh sorry yang ini yang terakhir sendiri ini adalah riser pipa 6 in dia nyuntik ke pipa existing size 250 jadi untuk pipa 6 in sendiri kita punya 14 join total kan 17 join kita kurangi dengan 3 joinnya pipa 4 in jadi totalnya 17 join dengan rincian 13 join pipa 6 in dan 1 join riser pipa 6 in biasanya saya membedakan antara join riser dengan join pipa biasa jadi disini kita buat seperti ini disini disini saya buat text pipa 6 in saya buat disini pipa 6 in punya 13 join kemudian riser 6 in punya 1 join yaitu riser 6 in ke pipa existing kemudian pipa 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 4 in kita punya 3 join nah seperti ini jadi kita punya pipa 6 in 13 join riser 6 in yang ini yang nomor 17 ini punya 1 join total seluruh untuk pipa 6 in ada 14 join untuk pipa 4 in ada 3 join yaitu nomor 1 2 dan 3 nanti teman-teman bisa buat tabel sendiri untuk detailnya misalkan koneksi pipa elbow to pipe seperti ini misalkan join yang ini nomor 11 kita kasih keterangan elbow to pipe nomor 12 juga sama elbow to pipe biasanya formatnya berbeda-beda tergantung perusahaan mintanya seperti apa kemudian disini ada valve kita memasang valve disini ada 2 valve ukurannya adalah 3 ukurannya adalah 4 inch 2 2 valve bisa saya tambahkan disini valve valve 4 inch ada 2 pieces nah jadi untuk line yang biasanya saya kerjakan saya menghitung dengan cara seperti ini tinggal kita kalikan saja nanti totalnya seperti ini contohnya di ini 6 inch kita kalikan disini join join pipa 6 inch x 13 join sama dengan 78 die in nah kemudian yang bawah juga sama disini research 6 inch ada 1 join biasanya research saya makanya x 1,5 jadi misalkan seperti ini 6 inch x 1,5 in 1,5 sorry 1,5 9 jadi 9 die in ini juga sama pipa 4 inch dikalikan 3 join ada 12 die in ini valve juga sama kita punya valve 4 inch langsung saja kalikan 2 ada 8 die in ini saya pipanya memakai stainless steel kemudian disini kita tinggal menotal semuanya menjumlah semuanya dari 38 plus 9 plus 12 plus 8 coba disini kita hitung 38 plus 9 plus 12 plus 8 disini ditemukan totalnya total total disini total adalah 67 67 die in nah ini untuk keseluruhan total join yang ada total die in yang ada di gambar isometrik tersebut nantinya total ini bisa dikalikan dengan harga per joinnya berapa misalkan harga per joinnya 100 ribu nanti tinggal kalikan total die innya seperti itu teman-teman yang biasanya saya kerjakan tergantung perusahaan mintanya bagaimana juga hitungan riser bagaimana cuman ini adalah yang biasanya saya kerjakan seperti ini jika ada salahnya silakan koreksi di kolom komentar terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh